Momen libur Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan warga untuk berekreasi bersama keluarga. Sejumlah destinasi wisata ramai dikunjungi, salah satunya wisata Kompleks Candi Arjuna yang ada di Banjar Negara, Jawa Tengah. Dataran Tinggi Dieng Banjar Negara, Jawa Tengah masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Tengah. Tidak hanya memiliki situs bersejarah peninggalan masa lalu, dataran tinggi Dieng juga memiliki bentangan alam yang sangat menarik untuk dikunjungi para wisatawan. Salah satu destinasi wisata yang masih menjadi favorit para wisatawan yakni Kompleks Candi Arjuna. Di Kompleks Candi ini, para pengunjung dapat menyaksikan sekaligus belajar tentang sejarah candi peninggalan umat Hindu masa lalu yang ada di Dieng. Sejak tanggal 23 Desember hingga 25 Desember, angka kunjungan wisatawan yang memasuki Kompleks Candi Arjuna, Kawah Sikidang, dan beberapa destinasi wisata lainnya di Dieng mencapai 25 ribu kunjungan. Dalam dua hari ini sudah mencapai 25 ribu pengunjung. Dan konsentrasi wisatawan masih di Candi Arjuna dan Kawah Sikidang. Tetapi untuk saat ini sudah mulai menambah ke zona 2, ada beberapa obyek yang menjadi pilihan wisatawan menggunakan jalur jeep wisata ataupun kendalaan pribadi. Diperkirakan jumlah pengunjung di kawasan Dieng ini akan terus meningkat hingga awal tahun 2024. Dari Banjar Negara Jawa Tengah, Elis Nofit melaporkan.